Pemirsa proyek pembangunan jembatan Parit Gompong dihentikan Wakil Bupati Tanjung Jambung Barat Hairan. Proyek pembangunan nasional tersebut dihentikan lantara menimbulkan dampak terhadap bangunan permukiman warga sekitar lokasi tersebut. Wakil Bupati Tanjung Jambung Barat Hairan turun langsung meninjau pembangunan jembatan Parit Gompong yang dikeluhkan masyarakat terkait dampak pembangunan oblik jembatan sepanjang 100 meter tersebut membuat sejumlah rumah yang berada di kawasan pembangunan tertutup oprit. Dijelaskan hairan, ia tidak melarang adanya pembangunan di Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Namun pihak rekanan harus memikirkan dampak dan akibat pembangunan bagi masyarakat. Pasalnya atas pembangunan proyek jembatan dengan biaya miliaran tersebut, banyak rumah warga yang mengalami kemiringan. Dan dalam waktu dekat, ia akan memanggil dan mengundang pihak balai dan juga pihak rekanan mempertanyakan bagaimana teknis pembangunan jembatan tersebut. Bahwa hasil survei yang kita laksanakan di lapangan memang hari ini, pertama memang dampak terhadap masyarakat, salah satunya akses jalan yang memang diputus total. Kemudian yang kedua, dampak ekonomi juga berdampak sangat. Bahwa hari ini yang berjualan di pinggir jalan ini juga mati. Yang ketiga, bahwa hari ini fisik bangunan mereka bahkan dapurnya sudah hanyut gara-gara tiangnya turun akibat dampak produksi yang ditimbulkan oleh pengerjaan jembatan. Terpisah Darmin Pasaribu, warga yang tinggal di sekitar lokasi jembatan menuturkan. Selain tertutup oleh tingginya oprit jembatan, ada tujuh rumah mengalami kemiringan. Di mana kemiringan rumah warga tersebut diduga akibat pemasangan pasak bumi jembatan. Apa akses jalan kami dari sini, Pak? Satu, kami tidak tahu apakah jalan kami kalau tertutup nanti, Pak. Yang itu kami tuntut kemarin, jalan kami harus ada, kan? Kami tidak menghalangi pembangunan. Pembangunan itu kan untuk masyarakat, tetapi jangan dirugikan kami. Terutama lorong di sini, kemudian lorong sebelah, kemudian samping rumah. Jadi, kami minta kepada para pemerintah daerah agar diperhatikan kami, Pak. Pertama. Ungkapan serupa juga dituturkan Siti Hamisa. Ia mengeluhkan dari pembangunan jembatan dan oprit yang terlalu tinggi dan sangat berdampak dari segi ekonomi akibat pembangunan tersebut. Ia meminta pembangunan oprit jangan terlalu tinggi hingga tidak menutupi toko tempat dirinya berjualan. Sebab dampaknya omset penjualannya menjadi menurun. Ia sangat terdampak lah kami di segi ekonomi. Selainnya rame, orang minum apa, sekarang berkurang oleh karena banyak debu yang masuk ke dalam rumah. Nah, tanggapannya ya bagaimana lah istilahnya, pertimbangannya apet. Jembatan itu minta turunkan, kayak gitu. Jangan seperti kayak ginilah tingginya. Menutupi rumah warga, satu. Kedua, kita susah, orang mau parkir berlanjut rumah kita. Ada, menurun, sangat menurun. Diketahui pergantian jembatan parit gompok ini dibangun oleh kontraktor pelaksana PT Jambi Energi Jemerlang dan konsultan pengawas PT Progresia Aditya Pratama KSO, PT Berlian Jaya Mandiri Konsultan. Dengan nilai Rp18.062.748.000 yang bersumber dari APBDN 2021.